Dalam suatu ekspedisi telah ditemukan tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut Tidak berkayu, berdaun menyirip, tidak berbunga, batang roset, daun muda menggulung Jika Anda diminta untuk menduga, tumbuhan kelompok apakah yang Anda temukan tersebut? Sekarang kita tulis nih ciri-cirinya ya Pertama ada tidak berkayu Tidak berkayu Berkayu Terus ada daunnya menyirip Daun menyirip Menyirip Terus dia tidak berbunga Tidak berbunga Berbunga Dan batang roset Batang roset Dan daun muda menggulung Daun muda menggulung Menggulung Nah sekarang kita tulis nih Kelas divisi Divisi-divisi tumbuhan yang punya ciri-ciri ini Jadi Tidak berkayu Berarti dia tidak punya kambium ya Sorry Salah harusnya tidak punya kambium Artinya Tidak Berkambium Berkambium Nah apa aja nih tanaman yang tidak berkayu Contohnya ada Monokotil ya Monokotil Terus tanaman lumut ya Lumut itu berarti bryopita Bryopita Dan ada Pteridopita Terus yang kedua Daunnya menyirip Kalau daun menyirip itu berarti dia menjari ya Alias menjari Menjari Nah yang daun yang menyirip ada siapa aja Ada yang pertama ada di kotil Di kotil ini daunnya menyirip ya Terus yang menyirip lagi nih Ada Gimnosperme Gimnosperme Terus ada juga Pteridopita Teridopita Nah terus Ciri yang ketiga nih Dia tidak berbunga Tanaman yang tidak berbunga itu Anggortanya ada Gimnosperme 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 Terus ada Pteridopita ya Pteridopita Alias Paku Dan lumut Lumut juga tidak punya bunga Berarti bryopita Bryopita Nah terus Batangnya roset Nah batang roset ini Dia dimiliki oleh Monokotil Monokotil Dan Pteridopita 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 Juga punya Pteridopita Yang Daun muda mengurung juga Ciri khasnya Pteridopita Berarti Ciri tanaman ini adalah Sorry Klasifikasi tanaman ini Termasuk Termasuk Tanaman Pteridopita Alias Tanaman Paku Berarti Jawabannya adalah C Pteridopita C C Pertidopita